Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Kiara Leswara Dan hari ini di segmen alat rice kita akan mencoba Berbagai produk pertama ini adalah Y.O.U Nutriwear Foundation Ini udah banyak banget yang review bagus Dan juga banyak banget yang request ke aku Jadi aku juga penasaran, sponge baru dari Rose All Day And then we also have some products Dari Marshmallow Ini aku udah belanja cukup lama sih, Marshmallow ini Jadi aku sebenernya gak tau nih barang-barangnya Masih ada atau enggak, tapi kita coba aja Dan ada beberapa produk dari Mokomoko juga So yeah, without further ado, kalo kalian penasaran How this will look like, how this will work on me Langsung aja ke videonya Kacah, zoom! Oke guys, so we are now zoom in Aku udah pake skincare seperti biasa Jadi aku bakal pake primer dari Eska Yang Seal Mattifying Primer Ini kalian pasti kalo follow aku di Instagram Kalian pasti udah tau primer ini Jadi kayak serum primer gitu Btw ya, aku tuh lagi seperti biasa nih Aku lagi ada bekas laser Jadi kalo misalnya kalian ntar pas di bagian zoomed in gini Atau mungkin lebih zoomed in lagi Kalian liat kayak, kok ada kayak kulit kering Tapi berbentuk kotak-kotak Itu pastinya bekas laser aku gitu Jadi ya, please keep that in mind Oke, so YOU NutriWear Foundation Velvet Liquid Foundation Longwear Nourishing Liquid Foundation With Innovative Light Stay Trademark Technology And Immortal Sea Lock Essence That help boost skin's elasticity And deliver 24 hours full coverage That is a good claim Kita coba liat dulu Berarti full ya, coverage-nya ya Nah ini dia, botolnya Aku tuh tuh ini dikirimin sih FYI, this is not a sponsored video Terus ini warnanya yang C304 Pink Nude Ini agak stick ya Ooh, that is stick Warnanya sih kayaknya sih bisa Ini kayak Meskipun namanya Pink Nude Tapi ini yang menurut aku yellow sih Anak betul Kita coba aja dulu Langsung aja kita tap-tap-tap Untuk ukuran sebuah liquid foundation Jujur ini consistency Ini sponsnya Kita coba sekalian Dari si Rose All Day Little Beans Small But Mighty Jadi latex-free and cruelty-free Cuna Udah aku bahasin Udah udah aku klingin lagi One layer Aku berasa Pas udah diblend Dia langsung jadi kayak Gak berasa Tick sih Samp-samp Udah aku layer gini ya Blendability-nya Blendable sih Tapi emang gak yang langsung Cepet gitu Karena lagi-lagi dia Lumayan thick Si tekstur awalnya Tapi pas udah kayak Ngeblend gini Dia muka aku gak berasa Berat gitu sih So that is one layer Response ini Karena aku agak kepo Aku pengen Kalau misalnya layer Satu lagi Yang sebelah sini Itu pake brush Jadi aku ambil lagi Satu pump ya Tapi ini gak yang Satu dry yang sebelumnya nih Apa janjain tadi Sebelumnya tuh karena Layer atas Still It's still very creamy Gitu Untuk sebuah liquid foundation Oke apa yang bener Pake sponge aja Karena jadi streaks banget Tapi ini biasanya brushnya sih Oke buat ngeblend foundation Ini kalau kalian perhatiin Aku cenderung pakenya nih Kayak sekarang Aku ambil aku gini-gini lagi Karena aku takut foundationnya mengering Jadi ntar takutnya diblend Jadi mendingan kayak Work in parts Terus untuk warnanya sendiri sih Ini masuk banget sih di aku Bener-bener ngeblend Dengan baik Warnanya Kayak kulit aku ya Jadinya gak kayak Pake foundation Alright So this is the foundation Oke sih Maksud aku bener-bener Berasa nempel banget Di kulit Pas udah nge Nah tuh kan Dia udah nge-setnya tuh lumayan cepet ya Ini di tangan aku udah nge-set Pas udah dipake gini Gak berasa heavy or anything Terus finishnya tuh Satin gitu sih Fabrationnya oke Tapi masih ada sih Gini bekas-bekas cerawat aku dikit Masih come through Tapi maksudnya untuk ukuran ini foundation dong Belum pake concealer samsak Itu oke Bagus gitu ya Tinggi Cukup tinggi Dan buildable Ih Magic concealer dari Calypso Gitu gak sih ini I really love this one Ini aku suka banget Akhir-akhir lagi Kalo misalnya buat Kayak lagi no makeup makeup Gak mau pake makeup apapun Pake misalnya pake skin care Terus mau pergi Aku coba gini dong Karena dia tuh kayak nyambung Semua tekstur kulit ya Jadi kayak gak Kayak pake apa-apa gitu loh Aku pake buat corrector dulu Tapi kalo misalnya buat pergi-pergi Biasanya aku kadang-kadang Kayak gak pake concealer lagi males Yang penting Terikit lebih bright aja Ini karena kita udah pake foundation Jadi dia pasti brightnya kalah Sama foundation Jadi dia tetep harus Pake concealer lagi Setelah ini Buat aku Bagus kan Kayak gak ke-detect gitu loh Kalo itu tuh makeup Apis banget juga teksturnya Dan tuh ya Karena dia tipis Terus ini aku ambil Something yang Wake Me Up Concealer Seperti biasa Ini yang warna Vanilla Biasa cuil aja Kayak kan segini aja Coverage under eyes-nya hari ini Gak pengen yang terlalu kayak gitu Snatch gitu Terus aku pengen contour Dalem pake Mokomoko My Precious Contour Ini warna Cocoa Coffee Ini ada sisi yang kayak Pengen gitu Nice Karena dia tipis banget ya Kayak hampir kayak teksturnya liquid lipstick gitu loh Tapi lebih tipis Jadi dia kayak gak Susah di brandnya nih Kalo kalian liat ya Kayak langsung menyerap gitu kan Terus mulai jadi bagus contournya Karena kayak jadi natural banget Kayak shadow beneran gitu loh Oh wow Hello Mokomoko Iya kalo kalian liat lagi nih teksturnya Kayak air Kayak lipstick gak sih? Kayak kan? Mungkin kalo pake concealer gitu kan Bagus Tapi kayak Kita butuh Hati-hati nih nge-blendnya Karena kan kayak concealer kan Cabrage-nya tinggi Dan kayak bisa Kebawa kemana-mana Kalo ini tuh dia cenderung Kayak langsung Seret gitu disitu Udah diem aja Dan tipis banget Jadi gak berasa cakey juga Ini pas udah diblend tadi Bagus Ini aku butuh Sedikit dipertegah Si highlight pointsnya Ini yang pake si concealer Yang samping tadi Kayak banget Ini contournya asli I love it Terus sekarang Aku mau pake juga sekalian Si blushnya deh kalo gitu Si Mokomoko My precious blush on Ini yang warnanya Pink velvet Ini teksturnya lebih creamy nih Ini kayak lebih kayak whip Lip cream gitu Tapi warnanya Aku takut ini kayaknya Ini gak usah ya Ini agak takut Jujur aja gimana ya Tentang banget nih Udah nyoba kayak gini Yaudah Tipis-sipis aja Warna yang gak Tengah warna aku nih Nude ginger-ish Aku suka Tapi not bad sih Kayak yaudah gitu Pas udah diblend Oke oke Mokomoko See you Sekarang aku mau nge-set dulu Pake bedak Bedaknya aku mau pake Bedaknya confetti Yang cheesecake Ambil sedikit aja Buat di under eye Si foundationnya feels Oh ini masih kayak Masih ada transfer sih ini Sedikit banget Dan masih kayak berasa selengket Jadi aku kayaknya Biar aman Aku mau nge-set aja semuanya Si foundationnya Kalo bedak ini sih udah bedak Review juga ya Di apa namanya Di G-Story Bagus Alus Gitu Flawless lagi hasilnya Gak yang kayak Dempul gitu Oke Nah sekarang Bedaknya udah kepake Aku pake alis dulu Off-cam aja And then I'll be right back Oke guys Sekarang alis udah kepake Dan aku mau zoom in sedikit lagi Gak sedikit sini Agak banyak Buat kalian Biar kalian bisa liat Ini aku mau pake Si eyeshadow Dari Marshwillow Ini dari Sugar Dust Namanya So this is the product Dia warnanya Ups jatoh Warnanya kayak gini Warnanya cantik loh Vipe emang anak muda banget gitu sih Mungkin aku mau coba swatch dulu sih Oh it is smooth Oke Oke Terus kita coba yang ini Oke Kalo ini harus kayak agak ini Nah harus agak dipencet gitu Dan ntar kita tempelin lah Sekarang kayaknya langsung adjust Kita cobain Dan sebenernya aku ada Palette satu lagi Sungguh aku mau kasih at kalian Jadi aku kayaknya mau campur-campur Dari dua palette ini Karena kan kalo kalian tau ya Aku tuh suka biasanya Kanan-kiri beda Eyeshadow-nya Karena biar semua warna kepake Tapi ada dua palette Jadi aku agak galau Ini atau lagi Marshwillow Very Dust Peach Party Ini kayak face palette gitu sih Kalo ini Jadi dia ada blush onnya Ini agak harus diteken Karena layer atasnya agak keras Oke Uh matte-nya very creamy Oke Pertama aku pake warna peach ini dulu disini Ya gak yang paling pigmented gitu sih Tapi masih ada lah Warnanya soft ya Pay off-nya Ya kan keliatan kan warnanya Terus buat biar lebih deep gitu ya Aku pake warna ini Warm Dark Brown Pake di ekornya sini Blendability-nya sih oke sih Kalo misalnya sendiri Ngebawurnya bagus ya kan Kayak seamless gitu loh Aku kasarnya mau contour Contour matanya dulu Jadi biar bentuk matanya tuh Kalo bentuk dulu Supaya nanti Eyeshadow-nya lebih bagus Aku tarik agak keluar Terus aku mau coba ambil warna Yang merah disini Oke Oke we'll see Aku mau kayak agak Dari ke atas ini sih Kalo bikin wing gitu Oke Betul Ini super affordable guys Soalnya harganya Pake sisa warnanya Aku pake disini Terus abis itu Aku pake kayak warna dark Virgin D Dark Burgundy-nya Aku mau tebel-tebelin di bawahnya Ini deket banget sama lash line-nya Biar ada gradasi gitu Terus aku pengen ambil warna ya Yang shocking pink ini Wuuu Look at that Aku pengen taro disini Terus kita kayak agak blend dikit ya Nah lagi-lagi Seperti biasa di channel ini Suka tidak berkonsep ya Untuk eye look Dan apapun Dan kita Anaknya suka spontan uhli Aku mau pake Kayaknya warna Si soft pink juga ini Terus aku mau pake Buat kayak nge-define Si barusan yang kita bikin Kurang ngaruh ya bro Kayak nambahin warna aja doang sih ini Gak-gak gitu ngaruh Aku sekarang pengen pake warna ini sih Ini cantik Terus aku mau kayak pake disininya Lucu Iya gak sih Maksa gitu Shimmernya lucu Kayak cocok gitu buat look ini Hasilnya kayak wet look gitu ya Shimmernya bagus deh Terus kita Karena kita suka banget nih Pake-pake asal aja gini warna Aku ambil ya press glitter kuningnya Bagusnya dimana ya Tengah aja kali ya Hello marshmallow Marshwillow Kenapa gue ngomong marshmallow terus sih It's cute Kayak ya Nah sekarang aku mau coba tumpuk lagi Pake yang tadi Karena aku sebenarnya lebih suka look yang sebelumnya Tapi buat ngetest aja Barusan Ini asusasi kalo tumpuknya Ini kayak kecampur gitu Tapi bagus juga Samain aja Biar gak beleng-belentong ya Warnanya Jadi mau jadi kayak orange gitu Lucu banget Coah-coah Terus kayak kita Ben up lagi crease-nya Pake brush yang bekas tadi Merah sama pink itu Sama aku tuh pengen Tambahin sedikit Si warna merahnya Sama burgundinya Buat di sini tadi Biar redefining it Oke Terus Ini ada satu ya Yang kita lupa pake Si glitter ini Kering banget pas diginiin awalnya Tapi pas diginiin Hello Oke kita coba aja Karena this is fun Oke dia kalah sih Sama si kuning Tapi aku kebayang banget Kalo tadi pake si pink aja Terus pake si putih ini Jadi kayak frosty gitu Look ya Lucu banget Kebayang Terus sekarang Kita mau pake eyeliner Hehehe So ini ada eyeliner Dari Marshwillow Yang waterproof liquid liner Ini dia kayak gini Wow Wow Itu item banget loh Asli Wow Wow Oke Kita ke Zoot Coba aja langsung Aku tempelin banget Sama lash-nya Terus ya Banyak yang request ke aku Bikin makeupnya Kim Sejong Sejong Pasti di ini ya Di business proposal ya Oke aku juga pengen bikin sih Emang Gapeng Nanti misalnya pun Belum tamat kan Masih lama-lama Tapi aku pengen bikin makeupu Pember kalian gimana Pake tunggu tamat aja Aku pikirnya kayak yaudah Bikin makeup looknya aja sih Gak usah kayak dibahas dulu gitu Ngomong sendiri Jawab sendiri Sudah aku udah bilang sebelah sini Gak sebagus yang sini nih Yaudah kayak gini aja Kita korbarin Kayak gitu Curly gitu Dan ini item banget loh Ini maskaranya Namanya Overcurl Waterproof Langsung aja Kita cobain Taraaa Pink biru gitu Brush-nya Seperti ini lurus ya Ini bisa coat dengan baik Aku tuh bisa merasakan Si bulu mata aku Kayak Keangkat gitu Dan ini brush-nya tuh Ini sih Agak spiky gitu Maksudnya Berasa gitu brush-nya ya Tapi justru bagus Karena dia kayak jadi Nyisir banget Si bulu matanya Lihat nggak Lihat nggak Dia kayak bisa nyisir Jadi nggak ini Nggak Nggak Nempel Ini kalau misalnya kita Eyeliner-nya nggak pake nih Dia lebih keliatan nih Si bulu matanya Karena ini ada eyeliner hitam Jadi kayak dia Nggak begitu keliatan Kayak gitu Ini yang bawah Bentar dulu Mau pake Eyeshadow Buat eyeshadow bawah Aku mau pake warna Light peach disini Seperti biasa ya Kita bikin dulu Fall out-nya ada sih guys Tapi yaudah gitu ya Maksud aku kayak ini Super affordable sih Aku nggak expect Dia yang super non-fall out gitu Kuas yang lebih kecil Ntar aku ambil warna coklat disini Sedikit Aku mau ambil warna yang pink Biar dia lebih gemes King this color Terus Coba aja ya Ini kita nggak tau nih Buka si glitter yang putih Terus pake disini Lucu banget Alright So that is the eye makeup look Dari Jawa aku suka Cotton candy vibe Karena nggak ada contour powder Jadi Aku pake apa ya Aku mau ambilnya aja nih Vocalure Scope and Glow Karena warna ini Sebenernya ini kan tadi kita ada contour dalam Tapi biar kayak lebih define Ini contour sih Jadi aku pake tipis-tipis aja Langsung kayak cegrek gitu Blushnya kita ke bedak Terus sekarang Yang seru adalah pake blush on Nah disini aku tuh ada dua nih blush on Dari palette sama ada yang dari Sini Dynamic Duo Blush Kayak gini Ada brush Ya ampun Vibesnya kayak jaman kecil tuh Makeup tuh suka ada kayak gini-gini nih Pasti nih Jadi aku nggak pake sih Aku pake brush sendiri So this is their blush Oke Ini warnanya Shocking pink sama soft pink gitu Aku sih bakal cobain si soft pink aja dulu ya Bakal zoom in sedikit Smash aku pake di atas sini Oke Sekarang coba kalo kita mix Kalo pake satu doang ngewarna Aku kayak ada Aku blend sini dulu ya Biar nggak terlalu jener Wah That is a lot of blush Kayaknya aku mau blend dulu pake bedak Ini brush bekas bedak aku Tapi noted Dia pigmentasinya ada Banget Di pipi nempel Warnanya Terus sekarang aku mau coba yang Disini Ini nggak jauh beda ya warnanya tuh Agak mirip Coba yang ini kayak agak lebih warm Yang ini lebih cool Seperti tadi kita coba dulu yang softnya Wah That is intense Ini pink sih guys Coba kita coba gabung ya Sekarang satu Gini-giniin dulu sih Karena dia pink bener Waduh Pigmentasi bagus berarti ya Jadi aku bakal tone it down Kayak warna ini nih Aku masukkan nih warna ini Ini yang shadow sebenernya Nah Terus udah warm sih warnanya Nah kayak gini nih Aku baru nih Semangat Highlighter nggak ada lagi Jadi ini pake Apa ya Pake eyeshadow aja Tapi eyeshadow juga nggak Cok sih shimmer Aku bakal pake highlighter-nya Bare and Bliss aja Ini yang pink champagne Aku juga lupa Aku punya highlighter ini Kayaknya aku beli blush on Aku suka banget Pake B&B Ooh Pretty Ooh Very metallic Kayaknya nggak usah pake bulu mata palsu lagi deh Karena ini tipinya udah heboh nih Gara-gara si blush on tadi Blur-blur dikit ya Biar nangkat aja si produknya Nah lipstick aku ada beberapa ya Dari si Marshmallow yang Candy Cane 207 Kayak gini warnanya Oke Terus ada juga ini yang Velvet Smoothies Peanut Butter Mood Kemasannya gemas Kemasan luarnya Kemasan dalamnya Ini warnanya bisa nih gue Ini gemes loh Yang si Velvet Smoothies ini Kayak doodles-doodles gitu Sama tuh aku ada juga ini Kayak permen ya Marshmallow Kiss Bar Ini pertama warnanya yang Milk Choco Mauve Ada-ada Brown sedikit Sama ada yang Satu lagi yang mocha Lebih kayak permen sih ini Ooh That is a cute brown La pake muka dulu ya Suka how it looks like Gua zoom out sedikit deh Nah Baunya Sesuai dugaan aku Kayak permen beneran Kayak permen yang di Tangkai itu loh Terus di bibir tuh Enteng banget Dan dia nge-covernya bagus Terus aku pengen coba iseng Pakein si Velvet Smoothies Di tengahnya Ini berasa lebih moist Yang ini Lebih tebal dan lebih moist Ini yang sesuai namanya sih Ini hasilnya kayak lebih velvet Instead of matte Yang tadi tuh kayak matte gitu Bagus Aku suka banget kayak gini Aku males Cobain yang lagi ini Karena udah bagus Tapi yaudah Coba aja Gue ngebentuk bibirnya Ini kayaknya Yaudah kayak Stick lipstick aja gitu Lo tau gak sih Yang penting ini kayak Aku udah kebayang sih nih Kayak kalian kebayang kan Stick lipstick aja gitu Kita agak gasatin Pilih aku lipsticknya Yang lain aku suka banget Oke and what else Should I try Kayaknya udah abis sih Udah Oh my god Guys So that is the final look Aku yang gak perlu pake Belumatan palsu lagi Because I like it this way Jujur aku pribadi Beneran kaget dan impressed banget Sama produk-produk yang aku pake hari ini Karena ini Si marshmallow ini tuh affordable banget Aku belanja semuanya tuh Totalnya cuma 281 ribu Itu udah dapet Sembilan produk Jadi satunya Sekitar 30 ribuan Kesannya Padahal ini udah ada face palette Ada eyeshadow palette Maksud aku Untuk harganya Ini bener-bener Melebihi ekspektasi aku sih Karena ini kayak Eyeshadownya tuh Cuman 32 ribu guys Dan maksud aku Kualitas produknya sendiri tuh Oke gitu Maksudnya ya Pastinya masih banyak ya Yang jauh lebih creamy Jauh lebih pigmented Mungkin Jauh lebih gimana Tapi baik-baiknya kita liat Dari Ini untuk 32 ribu Lo Dapet 10 warna Dan itu tuh warna-warnanya Juga menurut aku Bukan yang kayak warna Ngasal taro aja Yang penting natural Atau gimana Enggak Ini tuh kayak Kalian bisa banget bikin Natural look Pake si warna coklat Terus abis itu Kalian bisa bikin yang kayak Pink-pink gini Pake satu palette ini Sebenernya gak masih pake Dua palette gini Juga bisa Tapi yang tadi kita nyobain aja Kalian maksud aku bisa Berkreasi banyak Dari palettes harinya 32 ribu Terus kayak Untuk lipsticknya Eyeliner-nya Maskaranya semuanya tuh Exceed my expectation banget Lagi-lagi Ini aku beneran Merasa si mascaranya Nge-coat dengan baik Terus si eyeliner-nya Looks very good Hitam banget loh ini Bahkan lebih hitam Dibandingkan yang Beberapa yang aku punya Harganya juga lebih mahal Good job Lipstick kan udah lihat sendiri Tadi how I like it First impression aku gimana Terus untuk si foundationnya Juga ini So far kita udah pake Selama hampir satu jam ya Selama aku shooting ini Dan ini tuh Gak oksidasi sih Jadi warnanya malah bagus Terus juga Gak berasa berat juga di muka Jadi itu Yang tadi aku bilang Thick gitu Itu tuh initial Application-nya doang Pas pertama kali aja Jadi itu emang dia Teksturnya tuh stick Tapi pas udah di blend Gak berasa berat Gak berasa sticky Atau cakey Dan dia juga Tetep mulus banget sih Tidak tadi aku gak baik concealer Samsung ya Aku pake foundation doang Concealer coba di bawah mata Masih mulus Dan dia gak bikin Dry patches aku keliatan Padahal aku lagi ada Beberapa dry patches All in all Aku happy banget-bangetan Sama Alatrice hari ini Karena ini super affordable Tapi so-so good Menurut kalian gimana Dan kasih tau aku juga doang Next Alatrice Kita cobain apa lagi Atau mungkin local Getos Please just let me know Down below Kayak itu aja untuk video hari ini Geng Premier Thank you so much for sticking Sampai akhir And yeah I'll see you guys soon On my next one And have a great great day Bye guys Annyeong Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya